ini buat pemungkus handphonenya, aksesorisnya masih belum terpakai, masih murni chargernya juga, chargernya gampang, susah juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Pitos, dan kini saya mau share barang-barang HP mantan tahaki yang mau saya jual kebetulan saya punya 2 seri, yaitu Samsung J2 Pro dengan Huawei Nova 2 Lite nah, seperti apa yang ada di dalam dosenya dan bentuk fisiknya, kita langsung aja ya khusus untuk Samsung J2 Pro ini, dia internalnya 16GB, seperti yang ada di dosenya, layarnya sudah Super AMOLED kita lihat, kamera depan 5, belakang 8MP, prosesornya sudah Quad-Core 5 in ya jadi ini serinya, bentuknya untuk J2 Core-nya, dia RAM-nya 1,5 kemudian kita lihat, apa namanya, yang ada di dosenya, kelengkapannya apa aja nanti untuk tampilan bodi kita perjelas lagi, kita taruh di samping sini dulu untuk J2 Pro-nya hampir semua saya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 handphone J2 Pro, HP mantan saya yang mana seri ini, biasa kita hanya untuk, apa namanya, biar user itu semakin mantap kalau mau belanja di tahaki ya Nah, ini sudah aku buka, ada buku garansi, stiker IMEI Terus di dalamnya, plastiknya plastik, ini buat pembungkus handphonenya, aksesorisnya masih belum terpakai masih murni, chargernya juga chargernya oh gampang, susah dicepat dia outputnya 1 ampere ya standar karena dia baterainya 2600 mAh ya jadinya nggak terlalu gede kalau baterainya sekitar 4000an biasanya sudah yang 2 ampere nah, kurang lebih seperti ini dan hampir semua handphone yang mau saya jual ini, kelengkapannya hampir sama ini, nggak buka semuanya sama nah, mulai dari plastiknya terus, stiker IMEI, buku garansi aksesorisnya sama ya saya taruh aja nah untuk yang kedua adalah Huawei Nova 2 Lite sebenarnya seri ini belum lama masih di pertanganan-pertanganan bulannya cuman saya pengen jual ini aja karena stok saya juga sudah habis saya pengen jual Huawei ini Nova 2 Lite layarnya lumayan lebar terus kamera belakangnya ada 2 ada fingerprintnya dia juga support untuk face unlock juga support kemudian selain face unlock dia juga fingerprint ya RAM nya 3, internal 32 ada terlihat dari disini di belakangnya untuk kejelasannya dia ada real camera terus kamera depan 8MP selfie toning flash full view display jelas karena tampilannya ini sangat lebar terus face unlock juga RAM 3, internal 32 GB lumayan baris besar kalau pengalaman saya menggunakan Huawei cukup cukup awet apa namanya bandel gitu menggunakan Huawei ini jarang ada trouble-trouble yang terlalu signifikan pelanggan kita itu yang balik karena Huawei nya rusak itu minim mendekati 0 dan ini saya ulang lagi dia layarnya 6 in full view prosesor Qualcomm Snapdragon 430 RAM 3, internal 32 terus eksternalnya bisa sampai 256 ya Android 8 kamera belakangnya 13 dan 2 megapixel karena dia dual camera kamera depannya 8 megapixel toning flash terus dia fingerprint support face unlock kemudian baterainya 3000 mAh jadi ada 3 slot yang 2 untuk kartu yang terakhir untuk external memory jadi jangan khawatir kalau kalian biasa pakai dual sim pastinya keren kita coba kalau kameranya ya tadi yang J2 Pro juga belum dicek kameranya karena biasanya kalau second standarnya biasanya sering dicek kameranya kameranya dimana ini kameranya kamera belakang kamera belakang juga support untuk wah ini tak bikin kayak pokeh ya jadi yang disininya lebih jelas kamera depan oh kamera belakang kalau kalau rekam video lumayan kamera kita rubah ke kamera depan yes halo nah ini aku pakai Huawei nova 2 led lumayan oke nah kalau lebih seperti itu kita cek yang C 2 Pro kameranya muis kalau untuk layar super amulet memang warnanya sedikit kaya agak ada merah-merah sedikit ini kamera belakangnya coba kita lihat kamera belakangnya untuk video ukurannya full hd bisa buat merekam full hd lumayan kalau mau ngevlog kecil-kecilan cukuplah kamera depannya kita lihat wih kamera depan kita juga mau lihat kamera videonya untuk kamera depannya juga full hd keren keren banget ya oke kurang lebih seperti itu nah kita lihat seperti apa fisiknya nah ini adalah fisik dari j2 pro hampir semua sama mulus semua ya kalau dibilang light new enggak juga tapi kalau untuk lecet-lecetnya sih enggak enggak ada ya sedikit kusam mungkin karena karena saya menggunakan apa namanya menggunakan ultratin karena kalau enggak pakai ultratin itu misalkan ada gunturan atau apa biasanya kan pelanggan kan kalau udah beli kalau mau belikan nyoba-nyobain nah saya pakai ini namanya ultratin ini buat pelindung ini takutnya anaknya atau siapa dia enggak sengaja jatuhin demo saya kan enggak mungkin saya minta tuker untuk karena barang saya dipecahin sama dia kadang kan user kan juga enggak mau dan selain itu juga sebagai pelayanan kita tapi ini aman handphone nya karena kita tidak pakai untuk secara ini biasanya kita taruh di atas meja aja jadi untuk kondisi fisiknya Alhamdulillah insyaallah bagus lah nah kurang lebih seperti itu dan untuk Nova dual light nya ini kita liatin detailnya yang bezelnya masih bagus belakangnya ini plastiknya masih terpasang belum saya keletek masih bagus semua Huawei nah kurang lebih seperti itu saya informasiin J2 Pro dan Nova dual light handphone mantan nya tahaki yang mau kita jual pantengin aja di OLX harga dan spesifikasinya dan jika teman-teman yang berminat pengen mau nyobain langsung mau cek secara fisik secara langsung janganlah malu-malu langsung aja datang ke Jogja Tronic Mall Lantai UG tahaki bergajah kita memiliki banyak cabang untuk seri HP mantan ini nanti bisa langsung datang ke 888 Lantai UG nomor 2829 kontor paling timur dari Jogja Tronic Mall nah mungkin itu aja saya Pitos Pusutan Negoro terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati